Baik kita bacakan pertanyaan yang masuk bang Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang bagaimana jika Kenyataan yang tidak sesuai harapan itu Datangnya bertubi-tubi bang Ada harapan untuk Memiliki pekerjaan Yang rezekinya lancar Ternyata diuji Dengan pekerjaan Atau usaha yang rezekinya Tidak mudah Untuk bisa mencukupi kebutuhan yang ada Kemudian Berharap semoga anak-anak Yang Allah berikan Menjadi anak-anak yang pintar Yang cerdas, yang berbakat Dan lain sebagainya Yang menurut, tapi ternyata Allah kasih Anak sebagai beban ujian Yang membuat kita menjadi pusing Kemudian juga kita berharap Punya teman Punya keluarga yang baik Tapi kita juga Diuji dengan Teman dan keluarga Yang membuat kita Menjadi pusing juga Ini Harapan-harapan kita Ternyata kenyataannya berbeda Mohon solusinya Jika ada kenyataan yang Tidak sesuai harapan Tapi Ternyata bertubi-tubi Bertubi-tubi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Itu bukan bertubi-tubi Memang semuanya jadi masalah Jadi gini Kang Hakim Saya harus katakan Bukan lingkungannya yang salah Warnanya merah Bukan kacamata mu yang warnanya merah Ya kan? Baik Karena lensa kita warnanya merah Sehingga melihat segala sesuatu Kesannya jadi merah Bukan orang lain yang bawa terasi Terasinya nempel di dekat hidung kita Jadi kemana-mana Kita ke tempat sana Bawa terasi Sampai lari ke tepian sungai Bawa terasi juga Bahkan mungkin lari ke bulan Juga tetap bawa terasi Karena habis makan sambal terasi Jadi Yang bermasalah Itu sebetulnya bukan lingkungan Bukan keadaan Tapi cara kita melihatnya Perspektif kita kan dibawa kemana-mana Kacamata itu cara pandang kita Jadi kalau cara pandang kita Bahwa memang kehidupan itu seperti ini Saya lagi banyak masalah Maka cara melihatnya kemana pun Jadinya masalah Bukan masalah Yang sesungguhnya sebetulnya Tapi bisa jadi Cara kita melihatnya Itu sebuah masalah Dikasih anak yang bandel Misalnya jadi masalah Kenapa jadi masalah Bandel itu sebetulnya Memang anak-anak Dan punya rasa ingin tahu yang tinggi Ketika kita manfaatkan rasa ingin tahu Yang lebih baik Lebih tinggi Kita bisa meningkatkan potensi dia Menjadi anak yang cerdas Tapi karena lihat Minta ini Minta itu Bapak lagi gak punya duit Nah jadinya kan masalah Gitu ya Jadi Ketika kita berpikir negatif Maka Yang akan datang kepada kita Adalah hal-hal yang negatif Sebelumnya bukan yang datang kepada kita Karena memang cara kita melihatnya Negatif semua Lirik sana merah Lirik sana merah Semuanya merah Ya kacamatamu merah Jadi hari ini Perspektif itu adalah Cara kita melihat Kacamata yang dilihat Atau gampangnya begini Saya baca sana Burem sana Baca sini Burembang Semuanya burem Oh bukan tulisannya yang salah Kacamatamu yang keliru Ya kan Kacamata yang keliru Kalau kita Memaksakan kacamata orang lain Dipaksakan dengan kita Belum tentu sama Walaupun saya dengan Kang Hakim Itu pun paksa kedua-duanya Pakai kacamata Tapi kalau saling bertukaran Kacamatanya belum tentu cocok Pusing aja bang Pusing Jadi bukan pusingnya pikiran sebutnya Bukan pusingnya keadaan Karena salah kita menggunakan kacamatanya Jadi banyak orang ketika Kenapa Masalahnya seolah-olah datangnya bertubi-tubi Bukan bertubi-tubi Memang yang Anda lihat itu semuanya masalah Perspektifnya karena dilihat adalah masalah Pekerjaan belum dapat bang Udah pekerjaan belum dapat Duitnya lagi semakin kurang Anak minta ini minta itu Biaya semakin tingkat Harga beras mahal Kok semuanya bertubi-tubi Bukan bertubi-tubi Memang yang Anda lihat adalah masalah semua Oke Berhenti sejenak Set Berhenti sejenak Ya Allah Ajarkan kepada aku hikmahnya Gitu Kalau Kita nih Kang Hakim Ada log Ada uang kita nyemplung di sungai Katakan begitu ya Sungai sebenarnya bening Tapi karena di ucak-ucak gitu Jadinya keruh Keruh Bisa kelihatan gak tuh Koinnya Tidak Gak kelihatan Biarkan sejenak dulu berhenti Supaya pada turun Calling down Kelihatan lagi kan Berhenti dulu sejenak Datang menghadap Allah Ya Rab Ajarkan kepada aku Malam-malam datang kepada Allah Ya Rab Ajarkan kepada aku Bagaimana melihat hikmah ini Ya Allah Ajarkan kepada aku Perspektif yang tepat Ya Allah Ajarkan kepada aku Bagaimana memandang kondisi yang baik Ya Allah Antarkan kepada aku Orang-orang yang datang Dengan membawa solusi Bukan datang kasih masalah Terus Ajarkan kepada aku ya Allah Harus kemana melangkah Harus kemana melangkah Dan biasanya Kita punya banyak gagasan Tapi tidak mau melakukan Nah itu masalah tuh Iya Bang Kayaknya kesana nih Kayaknya kesitu deh Ada orang yang pengen konsultasi sama saya Bertahun-tahun Dan gak dilakukan Masya Allah Saya tuh punya ide Pengen ke Abang Masalahnya Ya terus kenapa gak dilakukan Ya baru tahun ini sekarang Kan itu masalah Seandainya anda ketemu Dari tahun kemarin Kan cara berfikirnya juga berubah Jadi ada gagasan Ada keinginan Ingat Keberhasilan bukan di alam pikiran Bukan di alam gagasan Keberhasilan ada di alam tindakan Bertindak gitu Jadi jangan sampai Yang kacamata yang kita gunakan keliru Perspektif kita salah Karena cara kita melihat Itu menentukan Suasana pikiran dan perasaan kita Cara kita melihat ya Jadi kalau cara kita melihat Insya Allah diperbaiki Maka kita juga akan menilai Ukuran suasananya juga akan berbeda Jadi selama ini sebetulnya Salah Beliau melihat Keadaan cara berfikirnya Nah Kalau ada keinginan Untuk ketemu Untuk ngobrol Lakukan Bertindak saja Jadi hati itu kadang-kadang Melonjak-lonjak Tadi saya katakan Antara yang anda kerjakan Dengan yang semestinya Anda kerjakan Itu bumi dan langit Bedanya Yang semestinya saya mau ketemu Ya temuin Semestinya saya minta maaf Ya minta maaf Semestinya saya bekerja Ya bekerja Semestinya saya bertindak Ya bertindak Dan ada penghalang yang buat itu Jadi buntu banget Itu dia Beban Ada tembok gitu Ada pembatas yang rasanya berat Kan sebelumnya gak ada temboknya Tapi ada di dalam dirinya Mentalnya Perasaannya Egonya Rasa malasnya Nah itu Semoga beliau insya Allah bisa mengganti Kasamata aja ya Insya Allah Baik Dan kalau kita Apa namanya Lihat pertanyaan tadi Saya pernah Menemukan sebuah Apa postingan di Medsus Bang Sebuah quotes Yang dalam bahasa Inggris Kalau diterjemahkan Jika kita fokus Dengan Luka Maka kita akan Terus menderita Iya Tapi jika kita fokus Dengan pelajaran Maka kita akan Terus bertumbuh Iya Jadi Sebenarnya tadi Kalau memang Mungkin bahasnya tadi Bertubi-tubi Itu bisa jadi pelajaran Dan dari situ bisa bertumbuh Bertumbuh Betul sekali Baik Dan apa namanya Semoga ini menjadi pelajaran Buat kita semua Untuk sahabatku yang lain juga Terima kasih